hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahuakbar 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 walillahilham minalak izin walaupun izin buat yang kedua kalinya buat sebelumnya di video pertama dan kali ini gue mau melanjutin iyaaa kali ini gue mau melanjutin jalan-jalan dulu tempat saudara dan seperti biasa gue minta maaf sepion gua nggak ada yang sebelah sini nggak bisa dipasang karena bautnya minta diganti dan karena sebelah kanan kalau diganti tempat bautnya aja itu harus dibeliin se-handle-handle-nya fullset itu masih normal semua jadi mungkin ntar gue bakal gua senai cuman gue lagi mau nyari tempat pinggil senainya dulu nggak tahu di sini ada apa enggak gitu kurang paham ini dan ini gue lagi mau ke tempat saudara yang keduanya tadi yang pertama udah yang kedua udah dan niatnya mau ke yang ketiga nanti cuman tadi ditelepon itu nggak ada aduh ah dan ini kondisi ini mesuji kalau lagi lebaran karena ini udah memasuki sore jadi udah agak sepi cuman tadi pagi hampir setiap rumah itu dimasukin eh dan rumah gua pun itu karena orang tua gua udah dibilang dituakan lah ya dibilang udah dituakan jadi rumah gua itu rame hampir eh hampir nggak berhenti gitu satu menit sekali pasti sekeluarga itu masuk keluarga masuk apa iya eh dan ini untuk kondisi rumah-rumah mesuji itu tuh bisa dilihat sebenarnya rumahnya banyak padat cuman jalanannya nggak tahu dari dulu enggak ada perbaikan sama sekali bahkan untuk jalan asfal pun tak tahun kapan sebenarnya kalau untuk rumah-rumahnya padat dan bisa dibilang udah eh menengah ke atas lah orang-orang akan menengah ke atas sih eh menengah ke bawah apa ya pokoknya itu udah lumayan semua dah semi-permanen nah mungkin di sini fasilitas airnya kalau udah musim panas musim kemarau ya kayak contohnya kayak sekarang inilah tuh nah kalian yang tadinya putih masuk masuk ke mesuji mandi air sumur mesuji selama seminggu auto keling auto keling bahkan gua pun aduh kira kalau gua buka jaketnya ini deh minum kopi sampai kelihatan semua saking hitamnya hahaha jadi ini mesuji men eh yang bisa disebut wisata seribu lubang itu kota mesuji ya belum kota sih cuman ini bisa disebut ya ke wisata seribu lubang kenapa bisa dibilang begitu karena lubang-lubang jalan di mesuji tubuh bukan satu meter sekali satu satu senti satu itu ada lubangnya itu dan ini lokasi gua sekolah sekolah SMP dulu itu pas kelas-kelas tiga kelasnya paling ujung beretan ini enggak tahu iyalah kalau kalau ada jurusan pertanian jadi kalau menanam padi di belakang tahu ya kan masih libur jadinya ini tuh tapi bersih sekolahnya juga SMP itu disitu dulu kadang buat pernah jalan kaki dari rumah sampai sini dan kalau pulang eh nabeng-nabeng mobil bus yang pulang dari undaran wajah basah ke arah sini gua nabeng-nabeng mobil itu dulu kalau olahraga di sini men bola Iya oh dan ini gua udah mau sampai tempat saudara gua ini bala desanya terus SMA nya di belakangnya SMA Negeri 1 deh kayaknya iya bala desa Eka Mulya bukan bala desa tempat kita lah di sebelah sana tuh ada warna hijau apa-apa itu antar kita lanjut lagi ini udah sampai tempat saudara next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.